Nusron Wahid selaku Sekretaris TKN Prabowo Gibran menepis sorotan soal program Makan Siang dan Susu Gratis hanya prank. Nusron menegaskan bahwa pelaksanaan program tersebut akan dilakukan secara bertahap. Dikutip dari Tribun News pada 16 Februari, kabar itu dikatakan Nusron saat dikonfirmasi pada Jumat 16 Februari 2024. Awalnya muncul sorotan di mana program Makan Siang dan Susu Gratis dianggap sebagai prank. Lantaran janji tersebut disebut baru terrealisasi kepada anak-anak sekolah pada 2029 mendatang. Menanggap hal itu, Nusron menepisnya. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan program Makan Siang dan Susu Gratis dilaksanakan secara bertahap dan akan meng-cover semua anak Indonesia sebanyak 82,9 juta di tahun 2029. Nusron membantah bahwa Prabowo Gibran tidak terbuka soal janji Makan Siang dan Susu Gratis baru terrealisasi pada 2029. Sebab sejak awal pihaknya mengklaim sudah menyuarakan hal tersebut selama kampanye. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!